Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI Baik Bapak Ibu semuanya Dalam video kali ini Saya ingin membahas tentang apa saja Data-data atau berkas-berkas yang bisa disiapkan Untuk mengikuti uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru Atau UKMPPG dalam hal uji kinerja atau portfolio Nah ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti program PPG Atau pendidikan profesi guru Dan juga calon peserta PPG Atau yang belum mengikuti PPG tapi sudah lulus pre-test PPG-nya Ini bisa disiapkan dari sekarang Sehingga nanti ketika ujin atau uji kinerja Bapak Ibu sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk mengumpulkan Nah sebelum dilanjutkan Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Guru PAI Baik Bapak Ibu semuanya Ini adalah rubrik penilaian untuk dicermati calon penilai Jadi kita bisa melihat ya apa saja hal-hal yang diperlukan Sehingga nanti calon penilai ini bisa menilai dokumen-dokumen kita itu dengan baik Ya ini adalah penilaian uji kinerja portfolio Nah apa saja sih yang harus disiapkan dari sekarang Untuk bisa menghasilkan skor yang maksimal ketika uji kinerja portfolio Setidaknya ada 6 hal yang bisa disiapkan Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi Kemudian yang kedua adalah melakukan refleksi diri Kemudian yang ketiga adalah mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah Kemudian yang keempat adalah menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran Yang kelima adalah Ini cukup panjang ya Yang kelima adalah prestasi hasil kompetisi dan kegiatan pengabdian Nah ini secara lebih lengkap kita akan bahas satu per satu Yang pertama ini melaksanakan penelitian dan publikasi Apa saja kegiatannya? Nah kegiatan yang dinilai ketika melaksanakan penelitian dan publikasi ini adalah Publikasi di jurnal internasional Nah ini memiliki skor atau kreditnya itu 3 Ya poinnya untuk yang mengikuti publikasi atau yang melaksanakan publikasi di jurnal internasional Ini skornya 3 Berarti apa buktinya? Ya buktinya berarti Bapak Ibu memiliki bukti publikasi di jurnal internasional Kalau Bapak Ibu sudah mengajukan jurnal internasional maka nanti akan diberikan skornya 3 Kemudian publikasi di jurnal internasional S1 dan S2 ini 2,5 ya skornya Kemudian publikasi di jurnal ada ISSN dan DOI ya itu skornya 2 Kemudian ada di jurnal internasional ya Nah ini 1,5 Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah Nah ini skornya kredit Nah jadi Bapak Ibu ini mungkin yang bisa dilaksanakan ya Kalau misalkan jurnal-jurnal internasional, nasional agak kesulitan Nah ini bisa dilaksanakan Jadi Bapak Ibu membuat penelitian ya atau PTK biasanya Nah kemudian laporan hasil penelitiannya itu diseminarkan di sekolah Nanti Bapak Ibu dikirimkan mungkin bukti-buktinya ya Berupa foto atau berupa laporannya ya atau dokumennya Dokumen hasil PTK-nya itu ketika dikirimkan nanti akan mendapatkan skor atau kredit 1 Nah meskipun misalkan PTK-nya Bapak Ibu sudah membuat ya Tapi belum diseminarkan itu juga bisa dilaporkan Ya tapi skornya 0,5 ya Jadi ini mending diseminarkan Jadi ketika Bapak Ibu misalkan sudah memiliki 3 PTK ya Dan diseminarkan semuanya berarti disini ada 3 poinnya ya Skornya 3 kemungkinan Nah jadi seperti itu Tapi disini untuk skornya 1 ya untuk laporan PTK Kemudian ada karanja ilmiah ya Ini di jurnal proceeding internasional Poinnya 3 skornya Kemudian di jurnal atau proceeding nasional itu 2,5 Kemudian di jurnal atau proceeding provinsi itu ada 2 skornya Nah kemudian ada tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional itu 1,5 Kemudian tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi kebupaten atau web resmi yang bukan blog Itu skornya 1 Nah jadi ini ya Bapak Ibu untuk melaksanakan penelitian dan publikasi Jadi skor-skornya ini sudah bisa terlihat disini Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang ya melaksanakan hal-hal ini Terutama ini nih yang bisa dimaksimalkan adalah melakukan penelitian dendakan kelas Kemudian diseminarkan kalau bisa Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan skor 1 Nah jika penelitian karya ilmiah melupakan hasil kolaborasi atau bersama-sama ya Misalkan Bapak Ibu PTK-nya 2 orang Atau 3 orang atau 4 orang Nah maka pembagian skornya adalah seperti ini Ya jika 2 orang ya maka untuk penulis utamanya itu dapat poin atau skornya 60% Dari skor maksimal tadi Kemudian kalau kan ini kalau 2 orang ya berarti peneliti atau penulis keduanya itu 40% Jadi Bapak Ibu kalau misalkan PTK-nya 2 orang Misalkan Bapak Ibu peneliti utamanya berarti Bapak Ibu hanya mendapatkan 60% Jadi kalau misalkan tadi ya yang diseminarkan ini misalkan skornya 1 Berarti Bapak Ibu hanya mendapatkan 0,6 Kalau 3 orang berikut pembagiannya ya Peneliti utamanya 60% Peneliti kedua 20% Dan peneliti ketiganya 20% Kalau 4 orang atau lebih berarti peneliti utamanya 60% Dan peneliti 2, 3, 4 dan lain sebagainya itu 40% dibagi rata Nah jadi itu untuk karya ilmiah atau penelitian yang merupakan hasil dari kolaborasi Jadi Bapak Ibu bisa disiapkan dari sekarang untuk penelitiannya ya Nah kemudian yang kedua adalah melakukan refleksi diri Nah melakukan refleksi diri ini apa saja kegiatannya Di sini melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran Satu semester minimal satu kali ini kreditnya adalah 0,5 Nah itu ya Bapak Ibu Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian itu kreditnya 0,5 Dan melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi itu kreditnya 0,5 Nah buktinya seperti apa? Jadi Bapak Ibu membuat semacam tabel Semacam tabel itu nanti tabel itu berisi tentang refleksi pengembangan diri yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Misalkan Bapak Ibu sudah melaksanakan perencanaan Nah dari perencanaan itu bagaimana refleksinya? Nah disitu dijelaskan di tabel tersebut Kemudian refleksi pelaksanaan penelitian Jika sudah meneliti apa evaluasinya atau refleksinya seperti apa? Nah itu dimasukkan dalam sebuah tabel Kemudian pengembangan karya inovasinya juga seperti apa? Nah itu ada kredit-kreditnya yaitu 0,5 Nah ini bisa dimaksimalkan Jadi dalam satu semester ini Setelah Bapak Ibu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, asesmen Itu direfleksi Formatnya banyak sekali Silahkan Bapak Ibu bisa searching Untuk formatnya Jadi bagaimana refleksinya? Nah itu nanti dikumpulkan ya Kreditnya 0,5 Satu semester minimal satu kali Jadi ini bisa dimaksimalkan dari sekarang Jadi mulai tahun ajaran ini Atau tahun ajaran selanjutnya Sebelum melaksanakan PPG Atau ketika melaksanakan PBK Itu ada refleksi Setiap kali melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, penelitian, dan pengembangan karya inovasi Oke itu hal yang kedua Yaitu melakukan refleksi diri Nah kemudian yang ketiga adalah mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah Nah ini biasanya Bapak Ibu mengikuti Seminar Atau forum ilmiah Dan lain sebagainya Diklat-diklat Dan lain sebagainya Ini dimasukkan juga nanti disiapkan Biasanya kan ada sertifikatnya Nah yang bagian A Untuk informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah ini Adalah dikelat latihan fungsional dan teknis Ini jika kegiatannya lebih dari 960 jam atau JP Ini skornya 15 Kemudian kalau 641 sampai 960 jam Itu 9 skornya Kalau 481 sampai dengan 640 Itu skornya 6 JPN 6 ya Nah kemudian kalau 181 sampai 480 jam Itu skornya 3 81 sampai 180 skornya 2 Dan jika 30 sampai 80 itu skornya 1 Nah biasanya kita banyaknya disini ya Di jamnya jumlahnya 30 sampai 80 Biasanya kalau ada pelatihan-pelatihan Ya atau dikelat-diklat Itu jamnya 30 atau 32 biasanya Nah ini kita bisa maksimalkan Ya jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dikelat-diklat Dan sertifikatnya disimpan Ya nanti untuk dikumpulkan Kemudian disini juga ada paket kegiatan guru Misalnya paket pengembangan kurikulum Paket penyusunan modul dan lain-lain Satu paket minimal 3 jam pertemuan Ini masing-masing 60 menit Satu paket poinnya 0,35 Nah ini juga bisa ya Jika Bapak Ibu melakukan pengembangan kurikulum Ya penyusunan modul dan lain-lain Ya tingkat kota misalkan tingkat provinsi dan lain sebagainya Itu nanti ada biasanya sertifikatnya Nah nanti bisa mendapatkan poin juga Ini satu paket poinnya 0,35 Nah kemudian ada kegiatan kolektif guru Nah ini juga bisa dimasukkan nanti Ya disini contohnya Lokakarya seminar atau internasional Jika Bapak Ibu menjadi pembicara Ya itu nanti akan mendapatkan skornya 1 Nah jika menjadi peserta, panitia, atau moderator Itu 0,5 Ini untuk lokakarya seminar konversi internasional Jika regional berarti Bapak Ibu jika pembicara Ya skornya dapat 0,8 Tapi jadi peserta, panitia, atau moderator Itu 0,4 Nah kemudian ada lagi Lokakarya seminar nasional Ini jika jadi pembicara Ya 0,7 Jika menjadi peserta Atau moderator Itu 0,35 Jika lokakarya seminar atau konversi provinsi Itu pembicara Ini 0,6 Jika selain pembicara Itu 0,3 Dalam kebupaten Ya itu Jika menjadi pembicara Maka poinnya adalah 0,5 Jika selain pembicara 0,25 Nah ini jika lokakarya atau seminar Di sekolah Bapak Ibu juga Mendapatkan poin Ya mendapat skor Jika menjadi pembicara itu 0,2 Jika selain Pembicara itu 0,1 Nah itu Untuk pencarian informasi Atau pengetahuan Dalam forum ilmiah Nah itu bisa disiapkan dari sekarang ya Bapak Ibu Jadi silakan mengikuti Diklat-diklat Atau kegiatan-kegiatan latihan Baik fungsional maupun teknis Nah kemudian Ini adalah Menghasilkan inovasi baru Dalam pendidikan Atau pembelajaran Nah ini cukup banyak Kategorinya Bapak Ibu bisa melakukan Banyak inovasi Dari sekarang Nih Pertama Misalkan Kegiatannya adalah Menulis buku teks Yang lolos penilaian kemedikbud Nah Jika Bapak Ibu sudah menulis buku teks Nanti skornya bisa mendapatkan 6 Gitu ya Nah silakan Boleh mulai dari sekarang nih Menulis buku Sehingga nanti bisa diajukan ke kemedikbud Ya Ini dapat Skornya 6 Ya kalau kita mungkin Untuk guru PAI ya Bisa diajukan juga ke Selevel kementerian agama Ya atau kemenat Nah ini Mungkin bisa juga dimasukkan Nanti skornya dapat 6 Nah Kemudian ada buku teks Ya Yang diterbitkan penerbit Ber-ISBN Nanti Bapak Ibu memiliki skornya 3 Nah kalau Bapak Ibu bisa Membuat atau menyusun Buku teks ya Terus diterbitkan Dan Ada ISBN nya Nanti dapat skor 3 Kemudian Bapak Ibu menyusun teks juga Buku teks Tapi belum ber-ISBN Ya Meskipun sudah diterbitkan Misalkan Nah ini Skornya 1 Kemudian buku teks yang dicetak sendiri Ya Itu 0,5 Ini Bapak Ibu bisa Membuat nih Dari sekarang Bisa dimaksimalkan juga ini Kemudian Jika Bapak Ibu memiliki modul Atau membuat modul LKPD minimal 1 semester Yang digunakan Secara nasional Nah ini adalah Skornya 2 Ya Kemudian Jika Yang digunakan Selevel provinsi Kabupaten atau kecamatan Ini skornya 1 Nah misalkan Dari kota atau kabupaten Bapak Ibu Misalkan membuat Modul Ya Dipanggil Untuk menjadi Peserta Atau tim Penyusun modul Misalkan Nah itu Bisa tuh dimasukkan Ya Skornya dapat 1 Kemudian Kalau modul Selevel sekolah Ya itu Dapat skornya 0,5 Ini minimal Satu semester Ya Minimal satu semester Jadi kalau misalkan Dua semester Ya itu nanti bisa Dikalikan saja skornya Nah Kemudian Ada lagi Buku dalam bidang pendidikan Nah ini yang belum berISBN Juga sama Ya yang ini Yang sudah berISBN Sama Ya skornya 3 Kalau yang belum berISBN Skornya 1 Kemudian yang dicetak sendiri Juga sama 0,5 Ya skornya Kemudian Buku hasil karya terjemahan Nah Bapak Ibu Kalau misalkan Bisa menerjemahkan Misalkan bahasa Inggris Atau bahasa Arab Ya kemudian Diterjemahkan Nah ini skornya juga 1 Kemudian membuat Buku pedoman guru Ya Dalam pembelajaran Atau apa Misalkan Nah ini skornya 1,5 Kemudian Buku Bunga Rampai Yang terbit secara nasional BerISBN Ya dan diterbitkan oleh penerbit Itu skornya 1,5 Nah ini Bapak Ibu bisa Berinovasi dari sekarang nih Membuat Buku-buku Atau karya-karya Nah selain Untuk yang kompleks Untuk yang kompleks Dan 2 untuk yang sederhana Nah kemudian Karya seni Ya untuk yang kompleks Itu 4 Kemudian yang sederhana Itu 2 Kemudian alat peraga Ya jika Bapak Ibu Membuat alat peraga Itu juga bisa dimasukkan Ya silahkan Jadi di foto Jangan di Apa namanya Jangan dibuang Tapi Bapak Ibu bisa Didokumentasikan terlebih dahulu Ya Jadi di foto Kemudian dimasukkan menjadi PDF Atau seperti apa Ya itu juga bisa Dimasukkan nanti Ketika PPG Nah kemudian Bapak Ibu menjadi Anggota tim Pengembangan penyusun Standar perdoman soal Dan sejenisnya Tingkat nasional Atau provinsi Nah ini juga Mendapatkan skor Jadi nanti ada Biasanya ada SK nya Ya atau surat tugas Atau lain sebagainya Itu yang menjadi bukti Ya Bapak Ibu bisa Mendapatkan skor dari sana Nah Bagaimana tadi Keterangannya Ya ini untuk keterangannya Ya Ini yang tadi Karya kategori kompleks Ya Karya kategori kompleks Itu seperti apa Nah ini Karya kategori teknologi kompleks Satu atau beberapa karya Berupa hasil pengembangan Model metodologi Evaluasi Manajemen olahraga Yang telah divideokan Dengan durasi kumulatif Minimal 60 menit Jadi Karya teknologinya Divideokan Ya bagaimana penggunaannya Dan lain sebagainya Ya Itu minimal 60 menit Kemudian Satu karya berupa Hasil eksperimen Dimanfaatkan di masyarakat Minimal di tingkat Kelurahan Nah ini Jadi Jika digunakan Di tingkat kelurahan Ya Itu Bisa Mendapatkan skor Juga Tadi Nah kemudian Aplikasi komputer Dimanfaatkan di masyarakat Minimal tingkat Kelurahan Nah ini juga sama Ya jika digunakan Di tingkat kelurahan Ini Bapak Ibu membuat Aplikasi komputer Itu juga sama Ya mendapatkan Karya teknologi Kompleks Kemudian Alat atau mesin Serbaguna Yang dimanfaatkan Di masyarakat Nah ini juga sama Ya Bapak Ibu Bisa mendapatkan Karya kategori Teknologi kompleks Tadi Skornya adalah 4 Ini lumayan Cukup tinggi juga Nah kemudian Kategori sederhana Ini Satu atau beberapa karya Pengembangan model Metodologi Ya evaluasi Manajemen Olahraga yang telah Divideokan Durasi kumulatif Minimal 30 menit Nah kalau yang tadi Yang kompleks itu 60 menit Minimalnya Kalau yang sederhana Ini minimal 30 menit Divideokan Kemudian Ada Hasil eksperimen Sains Atau teknologi Dimanfaatkan Di tingkat sekolah Itu juga sama Kemudian Aplikasi komputer Untuk pendidikan Dimanfaatkan Di tingkat sekolah Kemudian Alat atau mesin Dimanfaatkan Di tingkat sekolah Nah itu mendapatkan Skor kategori sederhana Ya Nah ini Poinnya Adalah 2 Ya Untuk karya teknologi Sederhana Nah Kemudian Karya Kategori karya seni Nah ini juga sama Bisa dimasukkan Dua buah novel Naskah drama Atau film Atau buku Bercerita bergambar Yang diterbitkan Beri SBN Nah ini juga sama Bisa mendapatkan skor Ini untuk yang Seni sastra Ya Kategori kompleks Kemudian Buku kumpulan cerpen Minimal 10 cerpen Buku kumpulan puisi Minimal 40 puisi Yang diterbitkan Dan ber ISBN Kemudian Klipping Minimal 10 cerpen Dan clipping Minimal 40 puisi Yang dimuat Di media masa Yang ber ISBN Nah ini juga bisa Dimaksimalkan Ya Untuk karya seni sastranya Kemudian Desain komunikasi visual Ini setiap Judul film Ya Sinetron Wayang Company profile Durasi minimal 30 menit Ini juga bisa Mendapatkan Kategori karya seni Kategori kompleks Ya Ini poinnya Atau skornya 4 ya Kalau gak salah Nah iya Betul 4 ya Itu untuk Karya seni Ini juga Sama Ini bisa Dimaksimalkan Ya oleh Bapak Ibu Kemudian 20 poster Pamflet Brosur Yang berbeda Ukuran kecil Yang disitar warna Yang juga sama Yang masih kompleks Seni musik Ini Bisa dimaksimalkan Seni busana Yang juga sama Kemudian seni rupa Ada seni pertunjukan Ya Nah itu Untuk karya seni Nah untuk karya Kategori sederhana Yang juga sama Ya Nah ini mungkin Ada sedikit perbedaan Dalam Segi jumlahnya Mungkin ya Kalau tadi yang Kategori kompleks Itu lebih banyak Yang kategori sederhana Lebih sedikit Nah ini Kemudian Ada yang lainnya juga Ya Desen komunikasi visual Ya Misalkan Ini ada Tiga baligo Atau poster seni Yang berbeda Dan di pasang tempat umum Ini juga sama Bapak Ibu nanti bisa Mendapatkan skor Ya Ada seni musik Ada seni busana Seni rupa Seni pertunjukan Dan lain sebagainya Nah ini Dalam karya seni Ya Nah ini mungkin Untuk karya seni Mungkin masih sedikit ya Untuk yang bisa Melakukannya Tapi kalau bisa Bapak Ibu bisa Dimaksimalkan disana Nah Kemudian untuk Kategori alat peraga Nah ini yang Bisa dimaksimalkan Juga oleh Bapak Ibu Ya Jika Bapak Ibu Membuat Apa namanya Membuat kategori Alat peraga Ya Ini yang kategori kompleks Ini kalau gak salah Skolnya dua Ya Jadi kalau yang kompleks Ya Nah ini Alat peraga kompleks Itu skolnya dua Kalau yang sederhana Itu satu Nah Yang seperti apa Yang alat peraga Kategori kompleks itu Ini Empat poster Atau gambar Empat set alat permainan Pendidikan Atau edukasi Empat set model Empat alat bantu pelajaran Satu buah benda potongan Atau cutaway Nah video Video atau animasi Pembelajaran komputer Berdurasi minimal 30 menit Nah ini Kategori kompleks Ya Durasi minimalnya 30 menit Jadi Bapak Ibu Nah ini Karena kemarin Di waktu pandemi Ya banyak yang Membuat video Atau animasi Pembelajaran Komputer Ya Ini durasi minimalnya 30 menit Maka Itu menjadi Alat peraga Kategori kompleks Ya Nah Kemudian bagaimana Kategori sederhananya Nah Kategori yang sederhananya Ini Beda jumlahnya saja Ini Kalau poster 2 Alat permainan pendidikan Set model Alat bantu pelajaran Dan video animasinya Ya Itu Durasi minimalnya 15 menit Kalau tadi Durasi minimal 30 menit Kalau untuk yang kompleks Kalau yang sederhana Itu 15 menit Nah itu untuk Alat peraga Jadi Bapak Ibu disini Bisa dimaksimalkan Ya Karena Bapak Ibu kan Setiap hari Membelajarkan Kepada peserta didik Nah ini Bapak Ibu bisa membuat Alat peraganya Nanti bisa Difotokan Atau menjadi PDF Nah ini Kalau misalkan yang Video animasi Ya Nanti Bisa Yang berduasi Minimal 30 menit Atau minimal 15 menit Ini Bisa dimasukkan nanti Dan mendapatkan skor Nah kemudian Kalau alat praktikum Ini jika Ada 2 set Alat praktikum sains Atau teknik Ini masuknya Ke kompleks Kalau 1 Ini berarti Masuknya yang Kesederhana Nah Kemudian ini Jika Karya inovatifnya Hasil kolaborasi Ya Ini sama seperti Pembagian Membuat Buku dan sebagainya Penelitian Ya yang tadi Nah jika 2 orang Berarti Pengembang utamanya 60% Pengembang keduanya 40% Jika 3 orang Yang membuat Alat peraga Misalkan Nah pengembang utamanya Siapa Nah itu yang mendapatkan 60% Kemudian pengembangan 2 Dan pengembang 3 nya Mendapatkan masing-masing 20% Nah jika 4 orang Atau lebih Ya Pengembang utamanya Itu 60% Kemudian yang lainnya 40% itu dibagi Ya Nah Itu Untuk Karya inovatif Nah Kemudian yang kelima Ini Ini adalah Kegiatan prestasi Hasil kompetisi Jadi Bapak Ibu Jika Mengikuti Kompetisi-kompetisi Ya Atau lomba-lomba Tahap Tarap Internasional Atau level Internasional Jika Bapak Ibu Menjadi juara 1 sampai dengan 5 Ya Itu mendapatkan Skor 3 Nah Nah Itu juga sama ya Ini juga Bapak Ibu Silahkan dimaksimalkan nih Ikuti kompetisi-kompetisi Internasional Ya Jika menjadi juara 1 sampai dengan 5 Itu skornya 3 Jika menjadi finalis Itu skornya 2 Nah Jika mengikuti kompetisi Atau gugus Itu juara 1 Sampai dengan 5 Itu 0,3 Ya Skornya Jadi selain itu Tidak mendapatkan skornya Jadi Seperti itu Itu untuk prestasi Hasil kompetisinya Nah Nah kemudian Nah kemudian yang ke-6 Atau yang terakhir Ini Bapak Ibu Bisa melakukan Kegiatan pengabdia Ini Ini tentu saja Bisa dilaksanakan ya Nah ini berperan aktif Dalam kepanitian Internasional Bapak Ibu Jadi Ketua panitia Pentas PAI Ya Tingkat provinsi Nah Itu nanti Skornya 1 Nanti Bapak Ibu bisa Piagamnya Ya Atau misalnya Sertifikatnya Bisa diminta Ya ini untuk Masuk ke Skor dalam UKI nanti Kemudian Kepanitian tingkat Kabupaten Ya ini Menjadi ketua Ini skornya 0,5 Dan Jika selain ketua Itu 0,3 Ini tingkat Kabupaten Jika setingkat Sekolah Kecamatan Atau desa Ya Ini kepanitiaan Misalnya ini yang banyak Mungkin ya Bapak Ibu Jika Berperan aktif Di sekolah Ini juga bisa Menjadi ketua Itu skornya 0,3 Jika selain ketua Itu skornya 0,2 Nah Jadi itu Bapak Ibu 6 hal Yang bisa disiapkan Ya oleh Bapak Ibu Semuanya Untuk menghadapi Uji Kinerja Atau UKIN Dalam UKMPPG Ya Jadi itu skor-skornya Nah Kemudian Kan Bapak Ibu Misalkan punya banyak nih Ya Misalkan video animasi Dan sebagainya Yang lebih dari 12 menit Dan sebagainya Nah Tapi disini ada batasannya Ya Untuk batasan penilaian Portofolionya Jadi Disini Ya tadi kan ada 6 hal ya Melakukan penelitian Refleksi Mencari informasi Dan sebagainya Ini skor maksimumnya 4 Misalkan untuk yang penelitian Dan publikasi Itu skor maksimumnya 4 Jadi kalau Bapak Ibu Melakukan banyak sekali penelitian Ya Dan publikasi Ya Tapi tetap Skor maksimalnya Adalah 4 Itu Jadi yang dinilai oleh penilai nanti Skor maksimumnya 4 Ya Meskipun Jika di jumlah-jumlah Skornya Misalkan jadi 10 Ya tetap aja Untuk skor maksimumnya Adalah 4 Untuk refleksi Berarti skor maksimumnya 3 Berarti ini Refleksi diri Karena 1 semester 1 kali Berarti ada 6 semester Ya Atau 3 tahun Ya Selama 6 semester Silahkan Bapak Ibu Membuat Terus Refleksi dirinya Endo ya Untuk Ini Skor maksimumnya 3 Kemudian mencari informasi Atau pengetahuan baru Nah ini juga sama Skor maksimumnya 3 Kemudian kalau mengembangkan Karya inovasi Skor maksimumnya adalah 4 Kemudian jika mempunyai prestasi Ya Ini Skor maksimumnya 1,5 Dan melakukan pengabdian pada masyarakat Itu Skor maksimumnya 1,5 Nah Jadi itu ya Bapak Ibu Batasan penilaian Untuk portofolionya Jadi Bapak Ibu bisa Dimaksimalkan Dari sekarang Dan disiapkan Apa saja Hal-hal Yang bisa dimasukkan Nanti ketika Uji kinerja Dalam hal Portofolio Baik Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah Herobilalamin Itu tadi Video penjelasan Tentang Rubrik penilaian Penilaian Uji kinerja Portofolio UKM PPG Ini Jika Bapak Ibu Sekali lagi Bagi yang mengikuti PPG Ya itu bisa disiapkan Dan bagi yang Belum melaksanakan PPG Atau akan Melaksanakan PPG Ya itu Bisa disiapkan juga Ya dari sekarang Sehingga Nanti ketika UKIN Uji kinerja Portofolio Itu bisa mendapatkan Skor yang maksimum Oke itu saja Bapak Ibu Semuanya yang Bisa disampaikan Terima kasih atas Perhatiannya Dan mohon maaf Jika ada kesalahan Sekali lagi Jangan lupa Like dan subscribe Channel Sahabat Guru PHI Bilahi Taufiq Walaydaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton